Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian kita sekarang akan mencoba untuk membayar pajak di arkas 4.1.3 pertama-tama kita masuk ke arkas lalu masuk ke penata usahaan kita lihat di BKU November ini ada warna kuning disana disebutkan belum lapor pajak bagaimana cara untuk melapor pajak atau membayar pajaknya kita buka ada keterangan bahwa masukkan bukti lapor pajak untuk selesai KMPKU kita lihat disini ada kegiatan yang kena pajak disini pemeliharaan taman lapangan atau honor tim pelaksana kegiatan untuk pemeliharaan taman itu anggarannya 300.000 dan terkena pajak wajib lapor yaitu 18.000 bagaimana cara melaporkannya kita klik di titik 3 ini kita laporkan pajak disana nanti minta nomor transaksi penerimaan negara alias NTPN nah untuk dapat nomor NTPN ini kita harus membayar pajak yang 18.000 ini nah caranya kita masuk ke DJP online kita masuk ke DJP online nah setelah masuk ke DJP online kita biasa masukkan n nomor NPWP dan juga password serta kodenya lalu kita masuk setelah masuk lalu kita bayar pajaknya kita bayar pakai e-billing nah untuk yang belum bisa masuk ke DJP online maka Anda bisa menghubungkan di jen pajak setempat untuk mendapatkan e-pin nah e-pin nanti bisa masuk ke sini nah kita lihat jenis pajak kita akan membayar pajak dengan jenis pajaknya pajak apa nah kita bisa lihat disini adalah pajak PPH 21 6% berarti kita ketik disini pajak PPH pasal 21 lalu kita pilih jenis setorannya bayaran lalu pilih tahun pajaknya tahun 2023 nah ini periode masa pajaknya kapan kita tadi bulan apa bulan November berarti kita akan bayar pajak yang bulan November setelah itu kita tulis berapa kita akan bayar pajak 8 18.000 ya 18.000 lalu kita tuliskan ini untuk bayar tukang kebun nah setelah itu lalu kita buat kode billing nah lalu masukkan lagi kode setelah masukkan kode nanti kita akan nah ini ke e-billing ya lalu kita cetak nah setelah cetak kita bisa lihat ini adalah kode billingnya mana yang kode billing yaitu id billing nah id billing yang ini nanti kita masukkan atau kita bayar di bank kalau saya menggunakan bank BRI ya bank BRI nah kita masukkan kita masuk ke bank BRI ke BRIMO kalau saya pakai BRIMO jadi kita masuk ke BRIMO lalu di BRIMO itu ke lainnya dan kita bisa ke penerimaan negara MPN ya ke menu MPN pajak dan retribusi penerimaan negara lalu kita masukkan kode billingnya masukkan kode billing 0283 4007 0073 020 nah setelah itu kita bayar nanti otomatis di BRIMO itu ada total pembayarannya jadi kita tidak harus menuliskan lagi berapa dan untuk apa tapi otomatis setelah kode billing dimasukkan ke BRIMO MPN kita langsung tinggal bayar nah kita bayar nah nanti di BRIMO hasil bayar kita kita akan mendapatkan struk atau bukti pembayaran seperti ini transaksi berhasil untuk penerimaan pajak dari SMK terpadu al-ajariah ya sebesar Rp18.000 untuk ntpn ntpn nah ini ada ntpn 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 yang ini nanti yang ini kita masukkan ke arkas kita klik di notepad supaya lebih cepat kita masukkan atau kita ketik e-billing ntpn nya ntpn nya yaitu F7 31 E 00 E O P N SU G L S nah ini kita copy ya kita copy kan kita masukkan ke arkas maaf kita masukkan tanggal sekarang ya tanggal berapa itu sekarang tanggal 12 tanggal 28 28 Desember ya kita masukkan nah setelah dimasukkan otomatis lapornya pajak wajib lapornya sudah berwarna hitam nah ini berarti kita sudah lapor atau pajak nah untuk yang lainnya sama seperti yang tadi ya nah itulah cara kita membayar pajak di arkas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima